Intro Ada satu foto yang ramai beredar di sosial media. Ini foto Mas Ganjar. Dan apakah ini strategi yang unik untuk mencari perhatian? Kita lihat dulu fotonya yang ini. Nah, ini dia. Foto. Foto dengan... Ini menghebohkan. Ini harus dijelaskan dulu Mas Ganjar. Apa yang terjadi di sini, Mas? Ini kapan ini? Ini saya belum dilantik. Tapi sudah terpilih? Sudah terpilih. Ada acara Kagama di Solo. Saya pun beli kaos itu juga menarik gitu ya. Karena memang nggak ada ayamnya kan itu ya. Nggak ada ayamnya, nggak ada kambingnya. Jadi saya ingin kalau publik membaca sebuah desain gitu ya. Kira-kira apa yang ada di kepalanya ya. Jadi ada yang ngomong mbak itu. Ini gubernur kok misuh-misuh katanya begitu. Padahal saya nggak misuh-misuh gitu kan. Terus yang kedua ada yang ngomong. Pak, kaosnya keren. Tahu nggak yang terjadi mbak sekarang? Wartawan-wartawan di Jawa Tengah sekarang buat ini dicetak ulang. Kemudian dibuat macem-macem. Dan kemudian mereka pakai semua. Bahkan liputan di tempat saya. Saya bilang, Eh, kamu nanti dimarahi orang-orang loh. Sayangnya kalau wartawan nggak dimarahi. Kalau gubernur yang pakai dimarahi. Dimarahi. Tapi buat saya kan asik. Kalau strateginya seperti ini membuat kepala daerah menjadi unik. Strategi yang akan berhasil tidak Toto? Penyakit utama yang dialami oleh kepala daerah sebelum bekerja adalah distrust dari masyarakatnya sendiri. Angka-angka yang didapatkan dari kemenangan belum tentu merepresentasikan trust. Nah, yang dilakukan oleh Mas Ganjar menurut saya salah satunya adalah membangun trust itu secara informal. Dengan minimal mempositikan dirinya menjadi manusia kembali. Sehingga kemudian masyarakat merasa jarak itu tidak ada. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Mas Ganjar Toto. Untuk anggota DPR. Katanya politisi DPR itu Mas Arief harus kontroversial. Harus jadi koboy. Kalau nggak jadi koboy itu kemudian nggak dilirik media. Apa Mas Arief terlalu manis untuk jadi koboy Toto? Kalau dibandingin Sultan Batu Ganar Hutsi Tompol jauh pasti. Tapi begini, beban menjadi anggota legislatif kalau kita bicara angka dalam konteks survei terhadap persepsi publik itu jauh lebih berat. Jadi memang DPR ini selalu dianggap selangkah lebih mundur dibandingkan eksekutif. Jadi bebannya lebih berat. Jadi nasib ya. Yang ingin saya katakan Mas Arief ini kita tahu latar belakangnya media. Ketika orang persepsi publiknya sangat buruk, ketika ada lembaga persepsi publik sangat buruk. Yang harus dilakukan pertama kali kan adalah mengkomunikasikan dirinya sendiri. Nah saya berharap Mas Arief bisa memberikan inspirasi bukan hanya dalam konteks kepada konstituennya di Bandung misalnya. Tapi dalam konteks kepada anak-anak muda. Bagaimana kemudian menjadi inspirasi anggota DPR lain untuk menjadi simbol komunikasi. Sayangnya Mas Arief saya harus terbuka nih Mas Arief. Misalnya Mas Arief bikin website dong Mas. Silahkan ditanggapin Mas Arief. Terima kasih banyak Nana sama Mas Toto. Pada dasarnya soal hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana saya bisa memproyeksikan peran saya sebagai wakil rakyat kepada semua orang. Bukan hanya orang-orang muda. Sekarang memang lagi saya garap lebih serius. Karena selama ini waktu saya dibantu teman-teman media, teman-teman lama saya untuk di wawancara sana, wawancara sini. Skop dan proyeksinya kurang efektif. Karena tidak terlalu detail. Nah memang website memang merupakan salah satu hal. Saya memang sudah punya blog untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi saya terhadap berbagai macam platform. Tetapi memang website itu merupakan salah satu hal yang saya lagi garap sekarang. Dan itu merupakan salah satu prioritas saya di masa sidangnya. Mbak Tejo kasih mantra dong untuk dua orang ini. Seperti yang dikatakan oleh Kresna, sekarang tugas Mata Najwa sebagai Kocok Begolo, yaitu Kocok Wirangi. Apa hanya membuat orang yang memang berprestasi tampak di permukaan? Apakah Ganjar Pranowo dulu tampak di permukaan waktu jadi anggota DPR dan sekarang di daerah kurang tampak di permukaan? Berarti Ganjar tidak bekerja. Begitu juga dengan Mas Suditomo ketika digandrungi kaum ibu dulu di televisi. Dan sekarang tidak tampak. Minimal meskipun Ganjar Pranowo sekarang tidak ngetop segetop dulu, masih lebih ngetop dari Lumpia Semarang. Ada yang pola markup, markdown, dan itu. Seperti yang Ikan. Ada yang kedua, sebenarnya dia memotong dengan cara komisi. Itu sebenarnya praktek-praktek yang terjadi.